Nih sayur, kule, ayam, akan kita makan, wah mantap Bismillahirrahmanirrahim Allahumma bari bana Fiman rosyaktana wa kina azabana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman pencinta dapur, dimanapun kalian berada Semoga kalian sehat selalu, berkah barokah dan sukses selalu Ketemu lagi di dapur eyangti Kali ini kita akan memasak gulai ayam Ini ada ayam setengah ekor yang sudah kita bersihkan dan sudah kita cuci bersih ya Akan kita kerat-kerat terlebih dahulu Lalu nanti kita akan marinasi untuk memulai masak gulai ayamnya Oke ini sudah selesai, kita kerat-kerat semuanya Lalu akan kita berikan sedikit jeruk lemon Kita peras, kita ambil airnya seperti ini Kita peras dulu airnya Lalu akan kita tambahkan sedikit garam Lalu kita aduk-aduk Dan kita akan sisihkan selama 15 menit untuk memasak gulai ayamnya Lalu kita akan siapkan sayurannya untuk melengkap bahan gulai ayamnya Ini ada sawi putih kurang lebih 5 lembar Lalu ada kentang 1 biji Seperti ini besarnya Lalu kacang panjang kurang lebih 10 biji Lalu ada terong 1 biji Akan kita potong-potong dan iris-iris sayurannya Kita iris-iris dulu kacang panjangnya Potong memanjang seperti ini Kita sisihkan Lalu akan kita potong-potong dan iris-iris Kentangnya kita belah 2 Lalu kita belah 4 Seperti ini kita potong-potong Kita sisihkan Lalu akan kita potong terongnya Kita belah 2, kita bagi 4 Lalu akan kita potong-potong seperti ini Kita sisihkan terongnya Lalu kita akan potong sawi putihnya Kita potong-potong seperti ini Kita belah 2 Lalu kita iris-iris Agak besar Semua sayuran kita sisihkan Lalu kita akan haluskan bumbunya Ini ada 4 siung bawang putih Lalu 4 putih kemiri Setengah sendok teh lada Setengah sendok teh ketumbar Sedikit kunyit Sedikit jahe Lalu 8 biji cabai keriting Tambahkan 6 siung bawang merah Lalu akan kita haluskan Sampai lembut Ada tambahan 3 lembar daun salam 2 batang serai 1 ibu jari lengkuas Yang akan kita geprek Nanti akan kita masukkan Kita tumis bersama bumbu halusnya Oke kita sisihkan Kita haluskan dulu Bumbu-bumbunya Sudah halus lembut Seperti ini bumbunya Lalu kita akan tambahkan Setengah sendok makan Bumbu gulai bubuk Yang sudah jadi Ini bumbu instan ya Teman-teman Kalian bisa beli di Alfamart Atau di pasar Juga tersedia Bumbu-bumbu gulai Ayamnya Seperti ini Lalu akan kita Campur Sampai rata Lalu akan kita sisihkan Dan akan kita mulai Prosesnya Ini Ayamnya akan kita Panggang dulu ya Untuk mengurangi Kadar airnya Dan supaya Rasa ayamnya itu Nanti Gurih Dan enak Untuk masak Gulai Ayamnya Jadi biasanya Kan pakai Ayam kampung Ini rasanya juga Enak Tidak kalah Dengan Ayam kampung Kita bolak-balik Sampai matang Lalu akan kita Sisihkan Ini sudah matang Dan kita lanjut Proses berikutnya Kita akan Tumis Bumbu Yang sudah dihaluskan Kita kasih sedikit Minyak Kita tambahkan Luas Lalu serai Sama daun salam Kita aduk-aduk Sampai semuanya Tercampur rata Dan bumbunya Matang Serta Bukunya Harum Kita aduk-aduk Terus ya Sampai bumbunya Matang Ini sudah matang Seperti ini Lalu akan Kita tambahkan Air Airnya itu Kurang lebih 800 ml Sampai 1 liter Kita tuangkan Airnya Lalu akan Kita tunggu Sampai Mendidih Dan kita Masukkan Ayam yang Sudah dipanggang Ini sudah Mendidih Kita masukkan Ayamnya Yang sudah Dipanggang Tadi Akan kita Rebus lagi Sampai Mendidih Kita masukkan Kentangnya Juga Lalu Kacang Panjang Tambahkan Setengah Sendok Makan Garam Kita Aduk Aduk Sampai Mendidih Kembali Untuk Memasak Gulai Ayamnya Akan Kita Tambahkan Santan Setelah Mendidih Secukupnya Ini Santannya Sudah Kita Tambahkan Kita Aduk Aduk Lagi Semuanya Tercampur Rata Dan Mendidih Lalu Setelah Agak Matang Sayuran Kacang Panjang Dan Kentang Kita Akan Masukkan Sayuran Terong Kita Aduk Kembali Sampai Tercampur Rata Dan Mendidih Lalu Akan Kita Masukkan Terakhir Sawai Putih Kita Aduk Kembali Sampai Mendidih Akan Kita Tambahkan Setengah Sendok Makan Gula Pasir Serta Sedikit Kaldu Bubuk Untuk Menambah Rasa Kurih Kita Aduk Kembali Gulai Ayam Sudah Matang Kita Siap Hidang Kita Ambil Satu Mangkok Akan Kita Makan Ini Resep Gulai Ayam Ala Dapur Eyang T Silahkan Dicoba Semoga Kalian Suka Dan Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Di Like Serta Di Comment Oke Teman Teman Pencinta Dapur Dimanapun Kalian Berada Silahkan Dicoba Yuk Mari Makan Mari Makan Ini Sayur Kule Sayang Akan Kita Makan Mantap Kita Kasih Sambal Yang Waktu Itu Bikin Sudah Dua Toplas Ini Tinggal Setengah Lagi Yang Satu Toplas Sudah Habis Ini Sudah Hampir Satu Bulan Ya Sudah Tiga Minggu Lebih Ini Sambalnya Tapi Rasanya Masih Tetap Enak Masak Ayang Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Bismillahirrahmanirrahim 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 Ayam 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 Digoreng Minyaknya Lebih Mahal Setiap Hari Kita Masaknya Itu Selalu Direbus Atau Ditomis Atau Dipepes Mari Makan Minyak Nikmat Dimanalah Teman-teman Dicoba Ya Meleset Gule ayam Campur Sayuran Ayamnya Itu Karena Sudah Dipanggang Jadi Rasanya Kurih Kalau Orang Jawa Itu Biasanya Ngelenyeh Kalau Enggak Pakai Ayam Kampung Rasanya Karena Dipanggang Dulu Jadi Rasanya Seperti Ayam Kampung Satu Puluhan Mantap Sambelnya Enak Sangat Masih Pegas Terasa Angkat Tersen Hmm Tunggu Bagus Ayam Ayam Tuntuk Kacang Tanjang Teg Teng Sambut Teg Teng hmm 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 ayam 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 hmm enak udah habis hmm satu suapan lagi oke hmm lucu senaiple hmm 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 harus pakai sendok temen-temen hmm alhamdulillahiladzi ad amanah wa soqanah wa ja'anam al-muslimin ya